sebuah inovasi yang dilakukan oleh Pemko Padang untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat melalui dinas sosial inovasi tersebut berupa sistem layanan rujukan terpadu yang bernama SLRT Bundokanduang yang diresmikan pada beberapa waktu yang lalu oleh Wali Kota Padang Hendri Septa gedung SLRT juga bagian dari standar pelayanan minimal yang harus diperoleh oleh masyarakat diketahui pada tahun 2023 lalu, Kota Padang menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kota terbaik nomor 3 se-Indonesia dalam penilaian SPM Kepala Dinasosial Kota Padang Heriza Syafani mengatakan gedung SLRT Bundokanduang ini berfungsi untuk mengakomodir berbagai permasalahan sosial masyarakat yang masuk maupun yang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kota Padang yang belum terakomodir di tingkat kecamatan maupun kelurahan selain itu juga berfungsi untuk menampung dan menjembatani permasalahan sosial masyarakat seperti masyarakat yang belum mendapat bantuan PKH, bantuan sekolah, bantuan pendidikan, bedah rumah dan lain-lain bisa dilaporkan melalui layanan di gedung ini Kita berkomitmen bagaimana meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin untuk masyarakat jadi kita sudah membenahi ruangan layanan terpadu kita yang kita sebut dengan sistem layanan rujukan terpadu atau disingkat dengan SLRT SLRT ini sendiri berfungsi yang utama sekali adalah dua hal yang pertama adalah bagaimana melayani masyarakat yang tidak terdata sama sekali di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Nah ini kita akomodir di sini selama itu sesuai dengan syarat yang ada tentu kita masukkan di dalam data DTKS Nah kemudian yang kedua kita juga mengakomodir bagi masyarakat yang selama ini sudah masuk di dalam DTKS tetapi tidak mendapatkan bantuan sama sekali Nah tentu kita akan jembatani apa kebutuhan-kebutuhan mereka mulai dari kebutuhan masalah PKH-nya, sembako, perbaikan rumah ataupun bantuan sosial yang ada oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah khususnya di Kota Padang Herizad Syafani menambahkan untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan gedung bundok kanduang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana-prasarana seperti mesin antrian digital, mesin penilaian indeks kepuasan masyarakat ruang bermain anak dan fasilitas aramah disabilitas Randi Kaputra, Padang TV Terima kasih telah menonton!